Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain Your Bizarre Adventure Killer Queen 第三 no backdown Bizer Dust Oke teman-teman, sorry kemarin gue tidak bermain ini harusnya minggu depan ya gue lupa gue vampir, tidak gue mati tidak gue lupa kalau gue ini vampir anjir udah saking lamanya gue gak main ini ya gue botak tawan dah, gue lupa cuy gue ini vampir ya gue jadi dio sekarang harusnya ini minggu lalu gue main ya bukan kemarin ya, minggu lalu harusnya cuman kemarin kita main apa ya sabtu kemarin ya main apa ya, gue lupa deh teman-teman ya pokoknya kita main bukan main ini lah jadi kita mainnya game yang lain ya minggu lalu ya dan sekarang gue mau showcase ke kalian the world, sekalian ada update baru sebenernya, tusk ya dan itu ngedapetinnya mesti pake ribcatch ini naiknya lupa deh, gue lupa dah dapetin tusk itu mesti pake ribcatch gue punya sih beberapa jadi mungkin gue akan showcase-in si the world dulu ini ya kita showcase dulu si the world baru abis itu kita akan coba untuk ngedapetin tusk ya soalnya gue punya beberapa ribcatch sih kalau gak salah bentar gue cek ya gue punya satu gue punya dua tiga ya gue punya tiga ya oke sekarang kita coba the world dulu ya ini the world nih the world biasa gue gak tau ada berapa the world sih kayaknya the world cuma satu deh tadi kayaknya si Kirito Kyuryo ngomongnya banget itu the world biasa ya emang ada the world yang lain ya gue gak tau dah kita coba aja ya kita liat ya skill-skillnya apa aja ini by the way gue baru level berapa ya 32 dan itu gue udah naikin semua kalau gak salah ya kalau gak salah kalau gak salah iya udah udah semua ya oh ini belum nih dikit nih apa sih ini oh ini stand jump doang gak ngaruh temen-temen stand jump doang ya ini cuma upgrade dari stand jump doang sih oke jadi skill pertama itu ada ini throw knife nih paling enak banget ini T ya ini kalian bisa upgrade sampe ngelemparnya tuh tiga langsung sekaligus lalu ini ada rage mode unik banget the world tuh ada rage mode nya temen-temen mungkin star platinum juga ada kali ya gue gak tau juga sih jadi rage mode ini kalau misalnya kalian pukul-pukul orang itu dia ntar makin lama bar yang ada disini makin naik nih temen-temen aduh mana sih nih bar yang disini ntar dia lama-lama naik dan kalau misalnya udah penuh kita pencet H boom ntar jadi kayak rage mode dan ya damage nya jadi jauh lebih gede ya dan kalian bisa pake time stop abis itu karena the world biasa kalau belum rage itu dia gak bisa pake time stop temen-temen jadi time stopnya tuh dia mesti rage mode dulu baru abis itu time stop ya nih time skip juga bisa time stop nih the world ya pencet Z ini juga gue udah naikin sih sampe mentok nih gue gak tau berapa lama ya mungkin sekitar 5 detikan mungkin ya gue gak tau juga ntar kita kita coba deh ini ada anger issues ini buat rage mode nya ya jadi lebih cepet naiknya yang ini jadi lebih lama gitu di dalam rage mode nya udah itu doang sih ini destructive kan ini destructive ini stand jam ya stand jam gak penting banget nih gue kasih liat deh seten jam kalau kalian penasaran seten jam cuuu udah begitu doang gak berguna masalahnya gitu ngapain gue naikin juga ya jelek banget itu skill anjir gak bohong wow si long kenji punya crimson cuy gila gile cream crimson yup rekam gue lagi rekam sekarang ya oke kita showcase dulu temen-temen ya bisa mukul gak sih kalau lagi pake ambria lagi nih oh gak bisa ya apa kita masih tunggu sampai malam ya soalnya gak bisa mukul sih atau disini bisa nih kita pukul si galaxy dragon aja uh pukulan biasanya 8,9 temen-temen uh 8,9 ya kita coba baraj aduh kenapa tuh gue kenapa tuh gue kita coba baraj ya jangan ke dia deh kasian jangan ke dia kasian kalau baraj soalnya mati nanti soalnya baraj nya tuh lumayan sakit ini dual temen-temen kita kemana ya baraj ya ke ini aja deh yang di sebelah sana aja tuh ya muda-muda ya sakit bet itu sakit banget loh temen-temen pukulan sakit banget sumpah ah blok hmm 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 gue masih gak terbiasa berantem ya cuy aw 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 mati kau oke itu dia muda-mudanya ya sekarang kita pake yang R ya heavy punch nya heavy punch yang gampang dulu lah ntar baru abis itu tuh skill-skill nya ya kita ke sini aja nih ke yang sini aja nih ya tampilannya keren banget sih temen-temen gila liat deh dualnya deh yang mengkilap-mengkilap gitu anjir keren banget sumpah R boom damage nya sakit banget gila udah mudanya 1,5 gitu kan heavy punch nya segitu damage nya ya heavy punch nya segitu lagi damage nya gila mantep banget sih gak bohong skill selanjutnya apa tadi cek dulu skill selanjutnya yang gampang dulu rage mode kali ya oh ini knife 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 lempar pisau ya lempar pisau tuh pencetek lempar pisau nih ya boom buh sakit cuy udah gitu cooldownnya cepet lagi wuh mantep cuy itu lempar pisau cuy enak tuh buat farming enak ya dari jarak juga bisa deh coba dari sini bisa gak ya kayaknya bisa deh apa gak bisa ya oh bisa cuy dari sini cuy kalian farming ini bisa ini sih sebenernya bisa AFK nih sebenernya nih mati gak sih oh gak bisa ya gak bisa AFK sih bisa sih mungkin kalau kalian ngelawan yang level-level kecil bisa ya cuman ngelawan alpatuk gak bisa nih buat AFK nih oke lanjut kita ke skill selanjutnya yaitu adalah rage mode nih by the way rage gue udah mentok kita pake eh tunggu tunggu gue liat dulu button untuk time stop apa ya soalnya kita cuman bisa time stop tuh pas kita lagi rage doang time stop itu Z oke Z ya Z Z ya sama kayak time skip sih oke oke kita time stop ya temen-temen ya the world rage mode buh rage mode udah jalan langsung Z Heh lumayan lama sih temen-temen berapa detik tuh 4 detik mungkin ya ya lumayan lah temen-temen ya 4 sampai 5 detik lah danbartnya abis lagi ya jadi kita mesti dapetin ah rage-nya lagi ini ribetnya pake倒art kayak gini temen-temen kalian mesti rage mulu ya ini kenapa pada ribet disini anjir pada berantem Gue lempar pisau aja dah Gue lempar pisau Rusuh aja Botnya rusuh Kita coba untuk ngelawan boss temen-temen ya Ngelawan siapa ya Yang enak ya Kita kuat gak sih lawan Jotaro Kita coba lah ya Dimana rage mode gue aja belum penuh Harusnya kalian kalau mau lawan boss tuh Penuhin rage mode dulu temen-temen Karena rage mode itu berguna banget ya Untuk time stop Untuk damage ya Kita coba lawan Jotaro Jotaro tuh harusnya level 40an sih Eh 40an tuh berapa ya Gue lupa dah Gue gak pernah lawan Jotaro sih sebenernya Jadi gue gak tau gitu ya Mesti level berapa lawan Jotaro Kita coba deh ya By the way nanti malem kita live lagi temen-temen Kita live main Jojo lagi ya Kita Jojo lagi deh biar cepet deh Biar Jojo tuh cepet banget tamat ya Ini dia nih Jotaro nih ya Gue coba liat Questnya level berapa sih Ini gue Dio loh Tuh Dio tapi rambutnya Fugo Gue belum dapet rambutnya Dio ya Oh 35 ya Jotaro tuh level 35 ya Kuat lah ya harusnya Masih malem juga Oke kita coba langsung ya Kita pertama-tama Lempar pisau dulu Makan tuh Jotaro ku Joh Jangan deket-deket loh Star Platinum Gak ada apa-apanya cuy Mudah 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 Oh tidak Oh tidak Gue nge-lag Gue nge-lag Wah lucu Oh tidak Lempar pisau lagi Pukul 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 Duel Mudah 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 Belum bisa rage gue ya Nunggu rage dulu temen-temen Heavy punch Yari Pisau Oh tidak Gue kena Gue kena urah-urrah Tidak Tidak Oh Kena Lempar pisau Rage mode Duel Zawaldo Zawaldo Nung 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 Lempar pisau Nung 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 Mampus loh Jotaro ku Joh Langsung mau mati anjir Mudah mudah terakhir It's so easy men Gampang banget gila pake Dward itu temen-temen Enak banget Apa emang Jotaro ku Joh terlalu cupu ya Mungkin terlalu cupu kali ya Ngelawan Dward gak bisa gitu Cuman di animenya menang Gue gak tau juga sih Ya udah lah temen-temen ya Oke Sekarang kita roka Aduh sayang banget nih Duel Gue roka Sayang banget sebenernya Gue roka cuman Itu gue pastikan dulu Gue pastikan dulu semua skillnya udah gue cover ya Knife udah Rage mode udah Timeskip Ini timeskip sama aja kayak Duel ya Soalnya kalo kita udah punya Duel Timeskipnya tuh jadi gak berguna temen-temen Karena kan sama-sama jet-zat nih Jadi gak bisa ya Anger issuesnya udah Itu Rage kan Tadi pisau udah Stand jump juga udah Berarti udah semua ya Oke temen-temen Kalo gitu Kita roka Eh gue kebakar tolong Gue kebakar Kalo gitu kita roka ya By the way vampire gue ilang kah Soalnya gue vampire cuy Apakah vampire gue akan ilang? Oh iya cuy Ilang cuy Ayo udah gak apa-apa lah You eat and enjoy the fruit Bye bye Jadi vampire tuh Kayaknya gampang nih jadi vampire Apa susah ya? Cuman pake stone mask doang kan gampang lah Nanti gak cari lagi ya Oke sekarang gue sudah menjadi manusia dan Badannya udah kayak begitu Botak juga Pake rambut dulu Pake rambut dulu Gue malu cuy Pake rambut Giorno Cocok gak sih? Wih cocok-cocok aja ternyata ya Cocok-cocok aja loh Bajunya Dio Kepalanya Giorno Oke sekarang kita pake ribcage ya Please dong dapet Tus langsung dong Gue pengen langsung kasih lit ke kalian Tus ke keempat nanti ya Tapi ngumpulinnya sih susah Katanya infernasio susah ya Ngumpulinnya mesti pake Left arm Right arm gitu-gitu ya Kita pake ya Oh gak bisa cuy Apakah kita Oh iya Gue lupa Gue lupa kita belum warty Kita naikin dulu warty nya ya Belum warty kamu Kita belum warty ya Kita naikin warty nya sampe mentok Biar dapet yang bagus ya Gue lupa Gue belum warty Warty nya sampe mentok Baru cuy kita pake cuy Ribcage of Saint Corps Want to merge Apakah kita akan mendapatkan stand nya Joni Jostar? Apa kita dapet Divorsi? Dapet apa kita? Please Oh berhasil kah? Untung berhasil ya Dapet apa ya? Please Tus Please Tus Dapetnya Scary Monstar Apa kita perlu roka temen-temen? Kita masih punya 3 sih Kita masih punya 3 ya Ribcage of Saint Corps Yaudah kita roka deh ya Kita roka deh temen-temen ya Aduh sayang banget sih Scary Monstar juga sebenernya bagus temen-temen Cuman Yaudah gak apa-apalah Kita coba ganti aja ya Kita coba ganti Kita masih punya 3 Semoga aja dapet nih Semoga aja dapet ya Oh gue lupa cuy Mesti naikin lagi Bentar ya Cut Oke Dapet apa kita langsung? Kita liat ya Ribcage Dapet apa kita? Please Tus Wow Oh ternyata ada Dewort yang lain Oh bener ternyata ya Ada Dewort lain cuy Ini Dewort apa nih? Hah? Dewort apa ini? Dewort Alternate Universe Wow gitu Kayaknya sama aja ya Time Stop Time Skip Angry Isus Ada Rage juga Ada Throw Knife juga Oh Knifenya bisa diupdate lagi cuy Sama ada Revolver juga Ada Granite Oh bedanya itu doang ya Destructive Power nih sama sih Cuman gak ada Stand Jumpnya ya Aduh sayang banget nih Sayang banget temen-temen Cuman gue pengen dapetin Tus Jadi Gue roka Gue roka Gue roka Gue roka babay Babay di World Outer Universe Tidak Tidak Ini bagus Ini bagus Gue demen Tidak Yaudah gak apa-apa temen-temen Demi kalian Demi gue harus mendapatkan Tus Tus Act 4 Please Oke Udah mentok semua Terakhir nih Ripcatch kita ya Kita udah gak punya Ripcatch lagi kan Kalau misalnya ini gak dapet Yaudah Berarti nanti kita Coba cari lagi ya Ripcatchnya ya Ripcatch kita bisa dapet dari Arcade Atau gak kita bisa nyari di map Harusnya ya Please 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 Tus Dapet dong Gue dua kali gak dapet Tus dong Tolong Tus Dapet Dapet Tus 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 Akhirnya kita dapet Tus Temen-temen Ini tinggal gue naikin aja Sampai ngedapetin Lave arm gitu-gitu ya Tus 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 Susah ya Susah Gue ngabisin tiga ripcatch Cuy Yang dikasih orang itu pun juga ya Kita lihat skillnya apakah Tus Egg pertama itu punya Punya skill Oh punya cuy ternyata ya Teatime pencet H To restore drink Oh bisa Bisa restore health Oke Mantap juga nih Nail slash Pencet R Oke Ini Kita pake semua aja Kita coba langsung ya Kita coba langsung ya Unlock to glide longer Oh bisa glide ya Glide pencet apa cuy Oh pencet Z Untuk glide ya R itu buat mukul musuh E Untuk buat nembak T Ada banyak skill ya Ada E Ada Z Ada R Ada T Oke gue coba dulu deh temen-temen ya Minta arrow Ya ampun kesian banget sih nih nih Gue kasih arrow nih Nih Tuh Gue kasih arrow deh tuh Kesian dia Kesian ya Bukannya nyari Minta-minta mulu Gue juga sih main minta-minta mulu Kita coba ya skill pertama Yang E Uh Uh nail shot Uh gila sakit banget Anjir gak bohong Sakit banget gak bohong The health Blok Aduh Wah terus gak bisa mukul lagi temen-temen Terus gak bisa mukul cuy Glide 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 Kabur Tidak Ah Cimimiu Eh lagi Tembak Uh Oke Oke gue dibantuin Gue dibantuin Gue dibantuin Wih apaan nih Ada sesuatu cuy Apaan tuh Gue ada sesuatu Oh gak kan Gak ada apa-apa kan itu Oke Itu skill pertama Tadi T apa T Kita coba T Oh fokus nail shot ya Anjir sakit banget Gila 15 Lumayan loh Lumayan loh R nya apa R Nail slash Oke Z untuk glide ya Tuh Kita bisa ngeglide Pake nail temen-temen Yeay Bisa jalan-jalan Yeay Mantep cuy Oke temen-temen Itu dia untuk Dual tadi ya Sekalian ini kita dapetin Kita dapet task Act 1 cuy Akhirnya Akhirnya ya Akhirnya gue mendapetkan task Setelah 3 ripcatch gitu ya Soalnya kesempatannya sih 1 per 4 Kalau gak salah ya Gue baca dari Invernasuk Katanya Kalau gak dapet ini Dapet scary monster Dapet the world Sama Kalau gak salah Divorsi ya Jadi ada 4 Ada 4 stand Yang kalian bisa dapetin Dengan cara pake ripcatch ya Yaitu Tus Scary monster The world alternate universe Sama si Divorsi Oke thank you banget Dan nonton video ini Kalian tungguin aja Gue akan coba Untuk ngedapetin Left arm ya Left arm corpse Right arm corpse Supaya situs kini Bisa menjadi Task Act 4 Kalian tunggu aja Temen-temen ya Oke Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel kita semua Sampai coba di video Selanjutnya Bye bye Ciao Star plus Star plus Star plus Sub indo by broth3rmax